Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita mereview por asli terbaru V620 Kita lihat disini Por 4 channel dari asli terbaru Ini tipenya Ini judul ya V620 Nah kita lihat disini bisa dilihatkan bahwasannya Por ini memiliki ukuran 3U dan panjang lebih kurang Di ini di sekitar 65 cm Lebih kurang Kemudian disini yang paling mencoba adalah Di sisi trafo ada 2 Trafo disini Dan setiap trafo Ini output 2 CT Jadi ada 4 CT Total dan setiap channelnya Ini disupply Satu CT atau dari satu trafo untuk satu final Satu trafo untuk satu final Kemudian atau satu modul ya Kemudian untuk disini bisa diperjelas disini bagian ilko Jadi bagian ilko disini ada 2 layer atau 2 tingkat disini dan setiap channel itu disupply oleh 1 CT Atau satu supply Dan disini untuk jenis trafo Bisa dilihatkan di bagian ini Tunjuk tayang saya Disini untuk trafo Kita untuk ampere kita belum mengukur dulur ya Tapi untuk siarannya disini 125 VAC ya 125 VAC disana kelihatannya Oke Oke seperti itu Kemudian untuk trafo Disini Untuk angkanya ini Sebenarnya deral Jadi lebih besar Seperti itu ya Kemudian untuk bagian final Disini transistornya dia pakai NJW Tipenya 0281 0281 G Musuhnya disini Pasangnya sama NJW 0302 G Jadi ini tipe terbaru Bisa dilihatkan disana Kalau ini gak kelihatan orang-orang Gak apa-apa Car disini 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 Terusannya Terusannya Nah Oke Kemudian untuk IC input Untuk por ini merupakan polos kelas H Nah bosku ya Jadi untuk supply Bisa dilihatkan disini Untuk supply Ini bisa dilihatkan Ada 2 step Ground Step 1 Step 2 Jadi tiap Channel Ini dia memiliki 2 step tegangan Nah Untuk IC Untuk IC Diri sini ya Bisa diperlihatkan Tapi agak Gak kelihatan Di zoom 3 kali Gak apa-apa Awas Untuk IC Disini Ini Ini Kotak hitam Pakai IC nya NE 532 553 4P 534P Jadi untuk IC input nya Pakai 533 4P Untuk IC input Kemudian untuk Modul Disini Pakai kelas H series Oke Kemudian Untuk bagian data Jadi por asli V622 Pro ini Dia memakai Desain dari V5 Pro Cuman Untuk TR nya Dia disini Di bekali Dengan NCW Jadi Lebih Apa namanya Lebih rosok Lebih Presisi Kemudian disini Juga ada Otomatis Van nya Tentak di bagian sini Bagian sini Van nya Jadi Untuk Kipas Ada isap Dan buang Untuk volume Atau Ini lho ya Jadi Perputaran kipasnya Ini langsung Gaspol Kita sudah Geber 4 lagu Kita pakai Double 18 In PD Model GSUQ Dari asli Untuk speaker nya Kita custom Itu ya juga GSUQ custom Isi asli PD 18 5 in Koi 5 in 2 unit Per channel Ini kita coba 3-4 lagu Masih dingin Kalau Dibilang Enggak-engat Lebih ke dingin Lebih ke Biasa Bagian belakang Ini ada Sensitifitas Ada Bypass HPF Dan low pass filter Jadi teman-teman Kalau misalnya Pakai software Bisa disubkan Atau Di Full ringkan Disini dulur ya Kalau saya Cenderung saya LPFkan Biar Lebih presisi Kemudian untuk Mode disini Bisa di stereo Bisa di paralel Dan bisa di beat Nah ini Untuk teman-teman Kalau misalkan Suka Mode beat Monggo V6 2 Pro Dan Setiap Trafo Ini men-supply Satu final Begitu Oke Kita bergeser Untuk watt Tidur ya Bisa di sini Untuk watt Di 8 ohm Lebih kurang 4 kali 2 ribu watt 4 ohm nya Di 4 kali 3 ribu watt Jadi Lebih kurang 4 kali 2 ribu 850 4 kali 2 ribu 980 Jadi Teman-teman Kalau memilih Sepigar Di 18 Itu dibaca 8 ohm nya Continue Atau RMS continue Maksimal Di 1500 Watt Pemilihannya Sebegitu Jadi Nanti 2 sepigar Lebih kurang 3000 Continue Lebih kurang Begitu Dulur ya Jadi Port ini Maksimal Di 1500 Watt RMS Seperti itu Jadi Mau coil 4 in 5 in Atau 6 in Disesuaikan Dengan Watt nya Dulur ya Jadi Teman-teman Bisa menyesuaikan Nah Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Kalau Port asli ini Dia sudah diperlukan Dengan IC NA Jadi Lebih Presisi Gitu Dulur ya Oke Untuk Elko Bisa kehatikan Dibukai Dengan 6800 Mikro Varet Di 80 V Seperti ini Kualitas Elko nya Bagus Untuk IC Input Disini Saya Matikan Dulu Orang Pelin IC In Dia Pakai TL Dulu Ya IC Pakai TL TL Series Pakai TL Tidak Tidak Ada Untuk LRC CRC Untuk Kita Lihat Sengah Ini Tidak Ada Jadi Dia pakai ME Oke Kita Coba Kita Coba Kemudian Pakai DLMS Dan Power V62 Pro DLMS Pakai 3060 Dari Asli Tipe Lama Ini Sudah Kita Racing Jadi Kita Ganti IC Oke Kemudian Disini Bisa Dilihat Untuk Proteksi Juga Ada Jadi Bisa Dilihat Basanya Disini Limit Nyala Protek Nyala Untuk Powernya Sendiri Beratnya Di 49,5 Kilo Jadi Trafo Ini Real Oke Kita Coba Untuk Powernya Sendiri Untuk Sub Sampai 35 Sampai 161 Biasanya 48 Tapi EQ Nya Main Dulur Ya Disini Main Kemudian 0 Limit Nya Plus 5 Jadi Pas Reflect Nya Saya Ambil Biar Bulet Semampunya Speaker Dan Semampunya Power I Punya Saya Plus 2 Soalnya Dari HP Dulur Ya Jadi Langsung Dari HP Nggak Ada Measure Oke Kita Coba Nanti Sampai 0 Db Pas Kit Nya Dulur Ya Ya Kita Tepak Untuk Top Nya Ini bisa Dibelangkan Aja Dari Jauh Berdiri 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 Di Bia Si Selamat menikmati Selamat menikmati Ini kita cek dulu ya Untuk gong-gongan gede Sampai 0 dB Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi bisa dibaca dan diterjemahkan sendiri Oke sekian terima kasih V620 ready to sound comfort Di Shopee atau di offline Terima kasih sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh